selamat sore para juragan dan teman-teman semua hari ini saya berada di seragen tepatnya di rumah pak min dimana pak min ini merupakan peternak dengan menernakan atau beranakan sapi-sapinya pak min ini mempunyai pedetan super nanti kita bisa lihat pedetannya ini ada indukan sapi limosin ini ada si metal kemudian yang sedang tidur ini ada jenis berangus nanti kita akan bertanya-tanya kepada pak min bagaimana cara tipsnya merawat indukan-indukan supaya hamil dan lancar dalam proses peternakannya dalam melahirkan ataupun dalam proses penyusuhannya oke ikuti saya terus teman-teman semuanya dan jangan lupa subscribe video ini ataupun anda bisa komentar dalam akun saya kita saling bertukar informasi berbagi informasi satu selama lainnya oke ya disinilah kandang pak min terdapat tumpukan jerami pak min kemarin mengambil jerami dari mesin restoran yang barusan mau masuki masa panen oke kita masuk ke lebih dalam lagi inilah perdiatan super jantan jenis limosin disana ada pak min sedang membersihkan kotoran sapinya ini ada anakan yang baru lahir kurang lebih ini berapa bulan pak kurang lebih satu bulan jenisnya limosin juga ini ya pak ini perempuan ini indukan limosin ini indukan metal dan ini indukan bangus dari informasi yang saya dapatkan dari pak min bangusnya ini sedang hamil ya pak kurang lebih berapa bulan pak hamil pak 3 atau 5 inilah pak min kita membersihkan kotoran ternaknya langsung ke kali ya pak pak min salah satu peternak kita dengan menernakan sapi-sapinya ini 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 pedetnya lanang ini apa jenisnya limosin apa metal ya pak metal ya tetap metal ya masuknya ya karena ada putihnya ya pak ini jenisnya metal kurang lebih berapa bulan ya pak pedet ya sudah 5 bulan 5 bulan ini kira-kira dijual ditawar berapa ya pak kemarin katanya habis ditawar 12 juta tapi belum dilepas sama pak min katanya nunggu besar dulu dan mungkin harganya biar tambah dulu mungkin teman-teman ada yang berminat bisa nanti menghubungi pak min sendiri nanti ini indukan sapi limosin dengan anaknya sapi betina ini ini sebenarnya kalau laki-laki ini bagus dari bentuk kepalanya tapi sayangnya ini perempuan ini bagus kalau yang laki-laki ini dari indukannya ini ya pak metal yang tengah ini ya nah ini sedang makan jerami kering ini belum disuntik lagi pak apa sudah belum disuntik lagi sing tengah ini berarti sehabis pasca melahirkan biasanya selang berapa bulan lagi disuntikkan pak ya ini 4 bulan 5 bulan sudah hmm sekitar 4 atau 5 bulan sudah siap untuk disuntik lagi atau kawin lagi apakah ada tips-tips untuk perawatan sapi indukan pak untuk biar supaya hamilnya lancar kadang kan ada beberapa peternak yang kadang gagal dalam berusaha menernakan sapi-sapinya kadang baru berapa bulan terus gak jadi terus ataupun kurang apa kurang kurang bisa dalam proses menerakan sapi-sapinya mungkin ada tips-tipsnya dari pak min sendiri bagaimana supaya sapinya dari proses hamil terus melahirkannya lancar sampai tumbuh besar sapi-sapinya gimana pak tipsnya gimana ataupun ada caranya khusus sendiri gak ada atau mungkin gak ada jadi hanya mungkin cukup diberi pakan biasa aja ya pak kalau bisa jangan sampai gemuk ya pak apa dikombor juga ini pak dikombor juga dikombor juga ini pak ini salah satu peternak yang sukses dalam menerakan sapi-sapinya ini api jenisnya di mosin tapi sayangnya perempuan ya pak jangan lupa subscribe teman-teman supaya saya lebih kreatif lagi dalam menampilkan informasi tentang dunia sapi ataupun tentang dunia pakannya baik itu cara ngombornya ataupun cara pemberian makan khususnya inilah indukan dari sapi limosin inilah anaknya proses pengomborannya berapa kali sehari pak sore atau pagi pak sore jadi pak min dalam mengombor sapinya cukup sekali sore hari pakai ampas pak atau pakai polar polar sama tongkat emas mereknya itu dan ampas tahu ya pak oh gak gak pakai ampas cuma air pakai polar itu pak jadi pak min dalam mengombor semua pakai polar nanti kita bisa lihat cara pak min dalam mengombor sapi-sapinya ikuti saya terus dan ini pak min mau mengombor sapinya kurang lebih berapa sendok atau berapa piring ya pak untuk satu oh tiga oh yang pedet kalau pedetnya ini tiga piring buat minum ya pak ini yang besar empat piring ya pak inilah proses pemberian comboran tips dari pak min hanya menggunakan polar sama air ya pak enggak pakai katul pak enggak jadi pak min enggak pakai atur hanya pure air sama polar ini pak min sedang memberikan comboran untuk sapi-sapinya sekali periode ngombor berapa kali pak cuma sekali ini satu kali iki ini sedang proses pengomboran sapinya nanti kita bisa lihat terus dan kita akan lihat bagaimana nanti lahapnya sapi-sapinya oke ikuti saya terus jangan lupa subscribe dulu teman-teman kalau anda bisa komentar di channel saya kita berbagi informasi satu sama lain supaya usaha kita berjalan lancar semuanya ya iki pak min sedang menambahkan air airnya satu ember ya pak itu ember hitam untuk si pedetnya ya pak hati pak min dalam mengombor sapi-sapinya ini dan ini ada dua tumpuk gunung jerami kering untuk persediaan pakan tidak pernah pakai rumput hijauan pak jadi pak min tidak pernah pakai rumput hijauan dalam oke ayo kita lihat pak min dalam memberikan komporan kepada pedet sapi kecilnya ini wah sangat lahap sekali wah gila teman-teman waduh layarnya sudah bagus sudah mulai terisi wah ini sedang minum wah sangat lahap sekali pengen kita sambung lagi kita ke lanjut lagi untuk sincilik gak ulimak gak uliminum ya pak gak mau diganggu wah ini pedet super jenis si metal dari pak min yang hari habis ditawar 12 juta tapi pak min belum mau melepasnya mungkin oke kita lihat ini 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 indukan dari sapi sapi betina ini anakan sapi betina saya pak min hanya air sama polar mengombor sapi-sapinya sangat lahap ini kalau laki-laki wah bentuk bentuk baik bagus sekali setar satu bulan ini ya pak usia satu bulan ini indukannya udah berapa kali beranak ya pak satu kali ini ya satu kali ini pak min termasuk sukses oh jadi kalau tiga atau empat kali melahirkan anaknya lebih bagus lagi baru malak sekali udah gede segini nanti mungkin kalau dua atau tiga lebih itu lagi wah kita lihat ini teman-teman wah udah habis nih wah waduh waduh makanya ini kalau dipakai ampas cepat melar ini itu langsung waduh makanya inilah profil dari pedet super dari pak min kakinya juga cukup bagus kakinya berarti ini udah udah disapi ya pak udah disapi berarti udah lepas dari induknya menyusui wah udah ditindik juga pak ternyata kalau disini udah ditindik punya aku dulu usia sekitar 11 bulan saya mulihara baru saya tindik ini indukan dari simetal indukan simetal dari sapi pedet metal tadi itu ini lagi ya pak perkiraan lahir kapan pak 4 bulan lagi atau berapa bulan lagi yang berangus ini nanti katanya sekitar 3 bulan lagi lahir ya pak nanti kita nanti kita dalam dalam episode kita bisa lihat lagi nanti suntikannya apa pak sapi apa pak limosin nanti kita bisa lihat dengan indukan sapi berangus nanti hasilnya apa ya disuntik dengan sapi limosin nah tapi 3 atau 4 bulan lagi kita berkunjung bisa lihat jenis sapinya apa nanti yang keluar dari indukan ini sedang di kombor jangan lupa software dulu teman-teman semuanya saya kita bisa berbagi informasi satu sama lainnya cara minumnya diaduk sendiri lahap sekali gak pakai garam pak pak min gak pakai garam telah bersapinya hanya pure air sama polar saja lagi pak min lagi pak jangan lupa kalian para juragan dan teman-teman saya lebih video saya supaya saya lebih kreatif lagi dalam menyampaikan informasi tentang dunia sapi ataupun dunia pakan-pakan lainnya terima kasih sudah yang ikuti saya terima kasih sudah menonton video saya salam sukses dari saya subscribe dulu channel video saya obis yudit serta akan juga like video saya dan klik juga tombol lonceng supaya selalu update informasi dari saya